Perkembang biakan pada tumbuhan Berkembang biak merupakan salah satu ciri kehidupan untuk mempertahankan jenisnya Tumbuhan dapat berkembang biak dengan vegetatif dan secara generatif Perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan Yang pertama adalah vegetatif alami yang merupakan perkembang biakan yang terjadi pada tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia Seperti contoh pada umbi batang Umbi batang berkembang biak dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah Selanjutnya batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi Contohnya seperti pada tumbuhan kentang Yang kedua ada umbi lapis Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis pada bagian atas umbi Akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram Contohnya seperti tanaman bawang merah Selanjutnya umbi akar Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanan Contohnya pada tanaman wortel Selanjutnya Ada tunas Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk suatu rumpun Contohnya yaitu pada tanaman bambu Selanjutnya ada stolon Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah Dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar Contohnya seperti tanaman strawberry atau raspberry Selanjutnya ada rizoma Rizoma merupakan akar tinggal atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjelar pada permukaan maupun dalam tanah Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut Contohnya Seperti tanaman jahe, tanaman lengkuas, temulawak, dan kunyit Selanjutnya ada spora Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh Contohnya yaitu pada tanaman lumut Tadi kita sudah membahas mengenai vegetatif alami Sekarang kita membahas mengenai vegetatif buatan Apa itu vegetatif buatan? Vegetatif buatan adalah Perkembang biakan Pada tumbuhan Yang melibatkan Manusia Ada pun contoh dari vegetatif buatan yaitu sebagai berikut Yang pertama Mencangkok Mencangkok Merupakan suatu cara Perkembang biakan Pada tumbuhan Dengan cara Mengelupas Suatu kulit Tanaman Berkayu Kedua Ada stek Stek Dilakukan dengan cara Memotong bagian suatu tanaman Dan Memindahkannya Ke media tanam lainnya Sehingga Terbentuk Tanaman yang baru Ketiga Menempel 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 dilakukan Dengan Menggabungkan Dua sifat Tanaman yang Berbeda Dan biasanya Okulasi Dilakukan Dengan cara Menempelkan Tunas Suatu Tanaman Ke Batang Tanaman lain Keempat Ada Menyambung Menyambung ini Dilakukan dengan cara Menggabungkan Bagian-bagian Batang Bawah Dan Batang atas Dari Tanaman yang Berbeda Yang kelima Ada merunduk Merunduk Merupakan Cara perkembang Biakan Vegetatif Buatan Dengan Merundukan Tanaman Ke Dalam Tanah Selanjutnya Kita membahas Mengenai Perkembang Biakan Generatif Atau Secara Kawin Pada Petumbuhan Didahului Dengan Penyerbukan Penyerbukan Ini Ada penyerbukan Berdasarkan Serbu Sari Contohnya Yaitu Sebagai Berikut Yang pertama Ada penyerbukan Sendiri Atau Autogami Penyerbukan Sendiri Yaitu Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Itu Sendiri Yang kedua Ada Penyerbukan Tetangga Atau Gei Tonogami Penyerbukan Ini Yaitu Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Lainnya Atau Tetapi Kedudukan Bunga Itu Masih Satu Pohon Ketiga Ada Penyerbukan Silang Atau Alogami Yaitu Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Lainnya Yang Berbeda Pohon Tetapi Masih Satu Jenis Yang Keempat Ada Penyerbukan Bastar Atau Hybrid Penyerbukan Bastar Yaitu Serbuk Sari Jatuh Ke Kepala Putih Bunga Lain Yang Berbeda Berbeda Pohon Dan Tidak Sejenis Tetapi Masih Satu Family Ini adalah Contoh Gambar Dari Penyerbukan Ada Penyerbukan Dapat Terjadi Karena Bantuan Dari Luar Seperti Angin Hewan Air Dan Manusia Yang pertama Angin Atau yang disebut dengan Anemogami Dimana Tumbuhan Yang Penyerbukanya Dibantu Oleh Angin Yang memiliki Serbuk Sari Kering Atau Ringan Dan Mahkota Bunganya Kecil Atau Seperti Pada Jagung Dan Rumput Rumputan Ini adalah Contoh Gambar Dari Penyerbukan Angin Yang kedua Ada Hewan Atau Siyudio Gami Merupakan Penyerbukan Yang terjadi Pada Tumbuhan Karena Bantuan Hewan Sebagai Perantara Tersebut Yang ketiga Ada Air Atau Hidrogami Hidrogami Ini Syaratnya Adalah Tumbuhan Yang Habitatnya Di Dalam Air Keempat Manusia Atau Antropogami Contohnya Adalah Penyerbukan Tumbuhan Fanli Salak Dan Lain Lain Selamat 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 menikmati